Eric Thohir diklaim sudah punya calon pengganti Sintayong untuk Timnas Indonesia Media Vietnam Suha.vn mengklaim ketua umum PSSI yang baru Eric Thohir sudah memiliki calon pengganti Sintayong untuk Timnas Indonesia Kipra ketua PSSI baru, Eric Thohir juga menarik perhatian media Vietnam Suha.vn Terutama soal Timnas Indonesia di masa mendatang Dimana diketahui Sintayong juga kontraknya akan habis pada Desember 2023 Menurut Suha.vn, Eric Thohir sudah punya calon pengganti Sintayong untuk Timnas Indonesia Ada dua ulasan yang menasari media Vietnam tersebut berspekulasi demikian Pertama, sosok yang mendatangkan Sintayong yakni Muhammad Iniawan adalah telah pergi melepas jabatannya sebagai ketua PSSI Para ahli menilai, Presiden Eric Thohir tidak akan mengandalkan Sintayong dalam kurun waktu yang lama Tulis Suha.vn Pasalnya sosok pelindungnya Sintayong yakni Muhammad Iniawan sudah melepas jabatan dari ketua PSSI Imbuhnya Kedua, Sintayong menurunkan capaian yang tidak istimewa di mata ketua PSSI yang baru Rekor pelatih Sint tak begitu mengesankan bagi ketua PSSI yang baru Dua kali kegagalan di Piala AFF kemudian di SEA Games Tulis Suha.vn Pelatih asal Korea Selatan ini tidak akan bisa membantu tim tuan rumah mencapai final Oleh karena itu Suha yakin bila Eric Thohir sudah menyiapkan calon pengganti untuk Sintayong terutama saat kontraknya berakhir tahun ini Didukung dengan latar belakang Eric yang merupakan seorang pengusaha Mereka juga yakin Eric tak ragu menggelontorkan uang yang banyak demi menggait pelatih top dunia Ed Thohir orang yang gigi dalam memberikan pernyataan tegas mengenai strategi membangun sepak bola Indonesia Tulis Suha Bilyader ini tak segan menggelontorkan bertonton uang untuk mendatakan pelatih yang lebih terkenal dari Sintayong Karenanya jika tidak ada perubahan dalam 10 bulan ke depan Pelatih Sint diprediksi bakal angkat kaki dari kursi pelatih timnas Indonesia Saat ini apa yang dilakukan Eric Thohir justru mendukung kerja Sintayong Keduanya sudah bertemu pada Senin 20 Februari 2023 Meski begitu menurut waketum PSSI Zaiduddin Amali belum ada pembahasan perpanjangan kontrak Indra Safri bawa pemain Liga 2 bila timnas U22 Indonesia DC Games 2023 Pelatih timnas U23 Indonesia Indra Safri menjelaskan pemilihan para pemain yang akan dipilih untuk SEA Games 2023 Berasal dari klub Liga 1 dan Liga 2 Indra Safri langsung bergerak cepat setelah ditunjuk menjadi pelatih timnas U23 Indonesia Untuk SEA Games 2023 di Kamboja Terbaru ia berdiskusi dengan pelatih dan manajemen klub Liga 1 dan Liga 2 terkait seleksi pemain Hal itu dilakukan agar sinergitas antara PSSI dan klub Termasuk masukan ketika pemanggilan pemain tidak mengganggu klub itu sendiri Selain itu juga demi mendapat masukan dari pelatih masing-masing tim terkait para pemain mereka Dalam diskusinya beragam para pelatih dan pihak manajemen klub Liga 1 dan Liga 2 Indra sudah membuat roadmap untuk SEA Games yang akan dimulai bulan depan Ia menjelaskan tidak ada permasalahan terkait seleksi pemain dari klub-klub Liga 1 Namun hal yang berbeda terjadi dalam perekrutan pemain untuk Liga 2 Khusus untuk perekrutan pemain dari klub-klub Liga 2 Mereka akan dipilih berdasarkan masukan dari pihak klub masing-masing Mengingat kompetisi Liga 2 dan Liga 3 dihentikan sementara waktu sampai pemberhentian lebih lanjut Karena Liga 2 berhenti, kami tidak bisa memantau perkembangan pemainnya Kata Indra Oleh sebab itu, kami meminta informasi dan diskusi tentang pemain Liga 2 Yang secara kualitas pantas dipanggil ke pemesatan latihan tahap pertama SEA Games Jelasnya Lebih lanjut ia meregaskan akan menyampakan visi dan misi dari tim NAS U23 Dengan klub ketika memasukkan pemain ke squad persiapan SEA Games 2023 Sebab Indra tidak ingin kebijakannya mengganggu klub-klub Liga 1 dan Liga 2 Pria yang juga mencapai sebagai direktur teknik PSSI itu akan memulai pemesatan latihan Mulai bulan Maret mendatang Adapun SEA Games 2023 sendiri akan berlangsung di Kamboja pada 5 hingga 17 Mei 2023 Indra Safri ditunjuk oleh PSSI untuk menangani tim NAS U23 di SEA Games 2023 Karena pelatih Sinta yang fokus mempersiapkan anak hasilnya di Piala Dunia U20 2023 Tim NAS U23 Indonesia ditargetkan beraih medali embal SEA Games 2023 Lantaran squad Garuda baru dua kali menjadi yang terbaik di ajang tersebut 19.87 dan 19.91 Deretan calon besin gol tim NAS U20 di Piala SEA 20 2023 Tim NAS U20 Indonesia U20 sudah memastikan 23 pemain yang dibawa Piala Asia U20 2023 Uzbekistan Lima diantaranya berpotensi menjadi mesin gol squad Garuda Nusantara Sementara 23 pemain sudah dipilih Sederet nama yang cukup menarik perhatian dengan kualitas individual masing-masing Lantas siapa saja yang bakal menjadi mesin gol tim NAS U20 Indonesia U20 Yang tidak diperkuat Marcelino Ferdinand Berikut diantaranya Hugo Samir Dengan kualitas yang dimiliki Hugo Samir bakal muncul sebagai sosok mesin baru di tubuh tim NAS U20 U20 Aslan Sintayong Meski belum sepenuhnya mengeluarkan kemampuan maksimal di lagu jicoba Hugo Samir dipercaya mampu menjadi pembeda lewat golnya Ronaldo Kuate Sempatnya Riz akan dicoret Sintayong karena tak kunjung bergabung pemusatan latihan Ronaldo Kuate muncul di menit-menit akhir Nasibnya lebih beruntung ketimbang Marcelino yang pada akhirnya dicoret dari daftar squad untuk Piala Asia U20 2023 Hoki Caraca Berposisi sebagai striker Hoki Caraca memiliki sejumlah modal penting dalam mencetak gol Piala Asia U20 2023 Kekuatan tendangan yang mempuni dan kualitas idinya sempurna Hoki perlu dilayani rekan setimnya dengan baik Lewat peluang emas yang diaksekusi dengan sempurna dengan kekuatan yang dimiliki pemain PSS Lehman itu Reza Aditya Meski hanya dimainkan sebagai pemain pengganti Reza Aditya mampu menampilkan performa yang gemilang di lagu jicoba Reza termasuk pemain dengan spesialisasi tendangan jarak jauh mematikan Reza termasuk pemain dengan spesialisasi tendangan jarak jauh mematikan Bukan tak mungkin gol-gol spektakuler tercipta lewat kaki kanannya Kemampuan Reza Aditya yang cocok digunakan sebagai super sub tenaga baru yang mampu mengobrak abrik lini bertahan lawan Doni Tri Doni Tri berperan sangat vital saat timnas Indonesia 20 keinginan Marcelino Ferdinand Selain mampu mengatur tempo sesetnya juga pandai membuat peluang Selain itu penyelesaian akhir mumpuni yang dimiliki Doni membuatnya diprediksi bakal menciptakan banyak gol untuk Indonesia di Piala Asia 20 2023 Meski begitu diputukan kerjasama tim yang kuat agar mampu mencetak gol dan bertahan dalam kondisi tertekan demi meraih kemenangan Sintayong bakal benahi dua kekurangan pemain timnas U20 Indonesia Timnas U20 Indonesia baru saja melakoni tiga pertandingan uji coba di turnamen mini menjelang Piala Dunia U20 2023 Sayangnya, sebuah Garuda Nusantara gagal merehasil terbaik dulang turnamen tersebut Tim aslan Sintayong harus puas finish di posisi ketiga setelahnya mereh satu kemenangan Satu-satunya kemenangan yang diraih timnas Indonesia adalah menghadapi timnas U20 Fiji pada pertandingan pertama dengan skor 4-0 Sedangkan pada babak laga berikutnya melawan timnas U20 Selandia Baru dan timnas U20 Guatemala Indonesia harus menelan kekalahan Setelah ditekuk Selandia Baru 1-2 Indonesia menyerah 0-1 dari Guatemala di laga terakhir Usai melakoni tiga laga tersebut, Sintayong mengakui bahwa para pemainnya masih memiliki kekurangan dari segi fisik dan mental Sejujurnya, fisik dan mental pemain kita masih kurang ya Memang setelah dari Uzbekistan bisa jadi lebih baik Kata Sintayong usai laga melawan Guatemala Oleh karena itu, Sintayong mengaku akan memberikan latihan dengan intensitas tinggi guna mengatasi masalah tersebut Hanya saja, latihan dengan intensitas tinggi tersebut belum akan diterapkan dalam waktu dekat Pasalnya, Indonesia tidak memiliki banyak waktu karena harus terbang ke Uzbekistan untuk mengikuti Piala ASIO 20 2023 Muhammad Ferrari dan kawan-kawan dijadwalkan terbang ke Uzbekistan pada Jumat 24 Februari 2023 Di Piala ASIO 20 2023 yang dikelar pada 1-18 Maret, Indonesia berada di grup A bersama Uzbekistan, Irak, dan Syria Indonesia dijadwalkan akan melakoni pertanian perdana melawan Irak pada 1 Maret mendatang Setelahnya, Indonesia akan menghadapi Syria pada 4 Maret dan tuan rumah Uzbekistan pada 7 Maret Usai tampil di Piala ASIO 20 2023, Sintayong dan anak-anak asunya akan kembali ke tanah air Mereka kemudian akan berlatih kembali sebagai persiapan menghadapi Piala Dunia U20 2023 yang dimulai pada 20 Mei Sebelum Piala Dunia U20 2023, saya akan memberikan menu latihan intensitas tinggi Kata Sintayong, agar fisik dan mental pemain semakin meningkat Tambahnya, sebagai informasi, 3 lawan yang dihadapi Indonesia di turnamen mini juga merupakan peserta Piala Dunia U20 2023 Terima kasih telah menonton!